dengan semprotan air yang menyerupai hujan yang lembut dengan tujuan menurunkan emosi tarung si burung agar nantinya lambat laun kebiasaan cabut bulunya bisa hilang seiring terbentuknya tenaga yang fit dari perawatan pemberian jangkrik dan cacing yang kita berikan setiap hari nah teman-teman mudah-mudahan metode ini bisa cocok di burung teman-teman semua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kicau mania dimanapun anda berada salam satu hobi jumpa lagi bersama saya di channel Jayandra Hobi Kicau channel yang membahas seputar rawatan burung berkicau dan burung lomba agar juara oke teman-teman kali ini saya akan coba bahas tentang masalah murai batu yang jinak hilang mental fighter dan sedikit cabut bulu atau bisa dibilang cabul dan masalah ini kebetulan dialami oleh teman kita yaitu saudara haris-haris yang sudah menanyakan di kolom komentar oke teman-teman jadi melihat pertanyaan dari saudara haris-haris disini bisa kita lihat permasalahan dasarnya adalah burung murai jagoannya mengalami cabut bulu dan perawatan kesehariannya diberikan jangkrik 7 pagi 7 sore tetapi burung jagoannya haris-haris menjadi jinak setelah diutak atik settingannya dengan dirubahnya porsi jangkrik menjadi 4 pagi dan 4 sore si burung tetap jinak dan malah memunculkan masalah baru yaitu burung menjadi sedikit cabut bulu atau biasa disebut cabul nah kalau menurut analisa saya burung jagoannya saudara haris-haris mengalami kekurangan tenaga atau kondisi si burung tidak dalam kondisi sehat dan pit dan jinaknya si burung menurut saya adanya indikasi lapar sehingga mengejar dan manja ke si pemilik berharap diberikan jangkrik jadi kalau menurut persi saya burung jagoannya saudara haris-haris menjadi cabut bulu dikarenakan mengalami ketidakseimbangan antara birahi, emosi, dan tenaganya dimana kasus cabut bulu ini bisa saya simpulkan penyebabnya adalah tidak ada birahi yang cukup, tidak ada tenaga yang cukup, tetapi emosinya sangat tinggi seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya murai batu itu burung paikter yang akan menjaga daerah teritorialnya dan akan bereaksi terhadap suara-suara yang mengganggu dan secara alami pula akan direspon oleh si burung dengan kicauan yang keras dan kencang dan respon kicauan yang keras dan kencang ini sangat membutuhkan tenaga yang optimal apabila si burung tidak pit dan tidak ada tenaga biasanya si burung akan merespon dengan jalan pintas dengan tujuan si burung bisa paikter dengan waktu sesingkat-singkatnya tanpa menjalani respon dengan kicauan yang lantang tapi akan merespon dengan adu fisik secara langsung contohnya matuk-matuk dan juga bisa dengan mencengkram nah jadi kesimpulannya murai batu akan melakukan adu fisik apabila saat sifat paikternya muncul tapi tanpa didukung dengan tenaga yang optimal dan apabila kejadian ini terjadi berulang kali si burung akan mengalami stres dan menjadikan paikternya menjadi salah sasaran yaitu matuk-matuk dan mencabut bulunya sendiri nah lalu bagaimana caranya agar burung murai batu tidak mengalami cabut bulu kalau versi saya biasanya satu, saya optimalkan dulu istirahatnya si burung dengan disendirikan dan pul kerodong ditempatkan di tempat yang sejuk dan tidak mendengar suara burung murai lain termasuk suara burung masteran yang suaranya tajam intinya jangan sampai emosi tarung si burung bisa muncul harus bisa kita redam yang kedua, tidak memberikan latihan fisik dahulu ataupun jemur sauna intinya menghindari pengurasan energi atau tenaga si burung agar si burung cepat kondisi sehat dan pit kembali yang ketiga, memberikan extra puding jangkrik agak banyak bisa 15 pagi, 15 sore atau 10 pagi, 10 siang, dan 10 sore ditambah cacing 1 ekor setiap hari di pagi hari dengan tujuan, kondisi badan si burung bisa cepat pulih menjadi pit dan bertenaga yang keempat, berikan mandi setiap hari pada sore hari apabila si burung tidak mau mandi bisa dibantu dengan semprotan air yang menyerupai hujan yang lembut dengan tujuan menurunkan emosi tarung si burung agar nantinya lambat laun kebiasaan cabut bulunya bisa hilang seiring terbentuknya tenaga yang pit dari perawatan pemberian jangkrik dan cacing yang kita berikan setiap hari nah teman-teman mudah-mudahan metode ini bisa cocok di burung teman-teman semua ya khususnya buat burung jagoan saudara haris-haris lalu apa sih ciri dan tandanya burung jagoan kita sudah sembuh dari cabut bulu ciri dan tandanya yaitu 1 di saat sore hari setelah dimandikan dan di angin-angin biasanya bulu burung menjadi rapih kembali lalu di saat pagi hari awal kita akan melakukan rutinitas perawatan cek dahulu bulu si burung perhatikan area bulu-bulu si burung apakah ada bulu yang rusak atau bulu yang melintir apabila masih ada berarti burung masih stres cabut bulu dan apabila di pagi hari bulu-bulu tetap rapih dan tidak tampak bekas cabut bulu berarti sudah ada kesembuhan tetapi metode penyembuhannya tetap harus dilanjutkan ya teman-teman agar nanti bisa sembuh permanen dan tidak akan kambuh lagi ciri yang kedua si burung biasanya terlihat rajin bunyi dengan kondisi bulu yang rapih dan singset dan sekali-kali terdengar suara isian yang tajam dan menekan tetapi tidak disertai dengan perilaku cabut bulu oke teman-teman tetap semangat ya dalam merawat burung jagoannya semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu burung jagoan teman-teman menjadi juara di gantangan dan sekian dulu ya pembahasan kali ini mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf juga tidak ada niatan menggurui teman-teman semua ya terima kasih sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati